Hi guys, welcome back to my channel Akhirnya aku kembali bikin video lagi Setelah sekian lama vakum Buat kalian yang baru gabung atau baru nonton video aku Kenalin nama kulitah Dan please banget support aku Dengan cara subscribe, like, dan share video ini Kalau kalian suka Oke, sekarang langsung aja kita akan Mereview sesuai di judul Yaitu seluruh handbody Dari She's Beauty Disini aku ada 3 varian Yang pertama kita masuk ke packagingnya dulu Dia tuh packagingnya plastik gitu Dan stickernya juga Biasa gitu, menurut aku packagingnya sih Biasa ya Plastiknya juga, bukan yang Bagus kayak kaca gitu sih Terus disini juga ada Tulisan sisnya Dan ini juga Gampang dibuka tutup Dan pastinya packagingnya tuh aman Gak bakal bocor Kalau kalian bawa kemana-mana gak bakal tumpah Next Kita masuk ke harganya Segini itu Rp. 75.000 Dan dia itu Dapet Rp. 250.000 Mungkin kalian mikir agak mahal Rp. 75.000 cuma buat lotion Tapi ingat Ini tuh brightening body lotion Dan juga kandungannya Sangat banyak Dan manfaatnya itu bagus Di belakang packagingnya ini Tertulis apa aja manfaatnya Yaitu yang pertama Ada glutathione Menjadikan kulit tampak sehat Dan glowing Menjadikan kulit lembut Bercahaya dengan kandungan niacinamide Oh my god Niacinamide tuh terlalu banget Untuk mencerahkan Baik buat kulit Maupun juga buat wajah Terus ada juga vitamin B3 Antoin yang merawat kulit dari iritasi Dan ada UV filter yang melindungi kulit Dari papakan sinar matahari Nah dia juga pastinya udah BPOM Jadi aman banget Dengan harga Rp. 75.000 Menurut aku Worth it worth it aja Karena ini juga hemat banget Aku udah pake ini lebih dari Satu bulan Dan Masih ada guys Masih ada segini Nah next Kita masuk ke variannya Ada apa aja sih Disini ada tiga varian Yang pertama Ini udah mau habis Yang aku pake terus Yaitu First Day Itu cocok banget Untuk kalian yang suka Wangi-wangi yang sweet Karena dia bener-bener Semanas itu Aku gak bisa mendeskripsikan sih Sweet banget Sedikit mirip dengan Perfume Geomelon Dan yang kedua Ini yang paling aku suka Yaitu yang fresh Aqua Fresh Yaitu Supaya nyagarin Aromanya Bikin kayak langsung Bersemangat Serius Oh iya guys Di Instagram Sis Beauty itu Dia juga Menunjukin Kalau kalian Zodiac apa Kalian cocoknya Dengan wang yang apa Dan aku tuh Arias Emang cocoknya Sama si Aqua Fresh ini Ini kenapa Aku pakenya Baru segini Karena emang Aku Rit-irit Aku sesuka itu Sama Kalau misi Aqua Fresh ini Dan yang terakhir Dia ada Aroma Perfection Nah ini aku Belum pake Ya guys ini masih penuh Aku udah cium Aromanya itu Super glamour gitu Jadi cocok Untuk kalian yang mau keliatan mewah Nah kalian bisa coba pake Yang varian ini Nah selanjutnya Kita masuk ke Part yang Tumain penting Yaitu teksturnya Gimana sih Apakah enak Mari kita Tumak As you can see Dia sama sekali Gak cair Cair yang langsung Kemana-mana Tapi dia itu Bener-bener Kentel Sekentel itu Kayak gak jatuh gitu Dan aku udah coba Beberapa Bully lotion yang Claimnya itu Mencerahkan Emang teksturnya itu Gak ada Yang bener cair Pasti Kentel Kayak gitu Langsung Kita oles Dan cleannya ini Dia bisa Kasih Brightening effect Secara instant Mari kita Lihat Bener-bener Apa yang Biar kalian Bercanda Tadah Lebih cerah Ini kan Bener banget Dia itu ada Brightening effect Jadi Mencerahkan Secara Instant Tapi Kalau kalian Rutin pake Pastinya Cerahnya itu Bisa permanen Dan merata juga Jadi Kalau kalian Punya Kulit blank Kalian bisa Pake lotion Dan Aku bakal Nyebutin Beberapa Klaim Yang Sis Buid ini Sebutkan Terus Aku bakal Kasih tau Bener gak Sih Di kulit Aku Kayak gitu Oke Langsung aja Yang pertama Tadi kalian Lihat Pastinya Auto Blowing Secara Instant Bener Terus Yang kedua Dia sebutin Kalau Wanginya Itu Tahan Sampai 12 Kalau Yang ini Di kulit Orang Mungkin Berbeda-beda Tapi Di kulit Aku Dia Emang Cuma Tahan Sekitar 5 Jaman Aja Terus Selanjutnya Melindungi Dari Sinar Matahari Mungkin Emang Ada Kandungan UV Filter Tapi Aku Pakai Lotion Ini Kalau 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 Aku Lagi Di Rumah Aja Atau Kalau Aku Keluar Tapi Malam Hari Karena Kalau Aku Keluar Waktu Panas Aku Preferred Pakai Yang Ada SPF Jadi Sunblock Yang Pastinya Melindungi Kulit Kita Selanjutnya Melindungi Kulit Iritasi Kalau Ini Aku Tahu Bener Atau Enggak Karena Kulit Aku Bukan Tipe Yang Sensitif Yang Seri Iritasi Gitu Dan Kalau Ada Iritasi Karena Aku Lebih Waxing Misalnya Aku Juga Prefer Pakai Aloe vera Gel Gitu Bukan Pakai Lotion Ini Dan Selanjutnya Teksturnya Itu Anti Lengket Dan Lembut Di Kulit Aku Setuju Banget Yaitu Enggak Lengket Sama Sekali Dan Pastinya Lembut Di Kulit Karena Gak Ada Kandungan Scrub Jadi Gimana Kasar Terus Klaim Terakhir Itu Menutrisi Kulit Bener Banget Dia Pastinya Buat Kulit Aku Jadi Ternutrisi Nah Dia Itu Bisa Dipakai Untuk Seluruh Jenis Kulit Bisa Kulit Kering Kusam Sensitive Bengger Mau Semuanya Bisa Pake Aman Aman Aja Pake Lotion Ini Oke Guys Karena Aku Selalu Mengutamakan Honest Review Aku Gak Mau Overclaim Jadi Aku Juga Bakal Sebutin Kekurangannya Apa Kekurangannya Menurut Aku Di Packaging Ini Dia Kan Dibuka Tutup Bukan Yang Dipak Dipencet Jadi Aku Nyimpen Kayak Gini Terbalik Posisinya Karena Dia Sangat Kental Jadi Kalau Aku Nyimpen Kayak Gini Dia Bakal Stay Di Bawah Gitu Dan Kalau Kita Bung Kayak Arus Gini Gini Dulu Makanya Aku Nyimpen Dalam Posisi Terbalik Jadi Mungkin Next Colossus Brutain Olen Ini Bisa Diperbaiki Jadi Pump Aja Tapi It's Oke Selama Kalian Nyimpen Kayak Gini Juga Bakal Langsung Buka Tinggal Pakai Gitu Dan Yang Kedua Kulit 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 Kan Agak Banyak Rabut Ya Guys As You Can See Dan Dia Tuh Kalian Suka Tinggalin Bercak Putih Gitu Guys Jadi Kalian Harus Lebih Gini Gini Lagi Lebih Gosok Lagi Baru Dia Peresap Kalau Kalian Bung Pakainya Dia Itu Meninggalkan Bercak Putih Kayak Gera-gera Ada Rambut Banyak Gitu Mungkin Kalau Kalian Kulit Mulus It's Oke Gak Bakal Ada Bercak Putih Jadi Segitu Kekurangannya Kelebihannya Aku disebutin Tadi Super Banyak Dan Juga Emang Mencerahkan Kalau Kalian Ultim Pakainya Dan Juga Ada Auto Glow Untuk Wainya Seperti Tadi Aku Sebutkan Gak Sampai 12 Jam Juga Tapi Emang Agak Lama Ya 5 Jam Sekali Gini Bukan Body Perfume Ini Body Lotion Tapi Tetap Wanginya Itu Kalau 5 Jam Udah Tahan Lama Gak Sih Untuk Body Lotion Oke Guys Sekian Review Untuk Seas Beauty Ini Menurut Kalian Worth it Atau Nggak Kalian Bisa Putuskan Setelah Nonton Video Ini Untuk Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Video Oke Guys See you Next Time Bye